Halo guys, Godzilla Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini, gue pengen ngeliatin ada hal yang baru ya di hari ini Tanggal 22 ya, 22 Januari gitu Dan oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam video, jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke Let's go Oke, jadi ada beberapa hal yang baru yang ada di sini Yang paling pertama yaitu adalah reset server level Dimana kita sekarang udah menyentuh level maksimum level 120 guys Bentar, ini kayaknya musiknya gue kecilin dulu karena kegedean Ini suara-suara gue masih rada-rada ini ya, rada-rada bindeng ya Masih empluk guys ya, masih mampet guys Dan oke, jadi ini yang pertama yaitu adalah base level Jadi kita tuh udah menyentuh level maksimal Jadi di sini beda sama yang lalu Kalau yang lalu kan ada kayak bacaan strip 2 gitu ya Tandanya bakal ada lagi level selanjutnya ketika si servernya tuh udah update Nah untuk sekarang, ini tuh udah gak ada Karena ketika kalian tuh udah nyentuh level 120 ya dari level 118 Di sini tuh udah ada bacaannya maksimal Jadi kalian tuh udah gak bisa nambahin level lagi Jadi maksimum level tuh di 120 gitu guys Nah di sini guys Buat gue yang gak terlalu sering ya di alligator Paling di alligator cuma kayak 1, 2, paling banyak 3 hari grinding aja gitu ya di alligator Sisanya nyari kart, nerate ya sampai dapet ya, selfie sampai dapet Terus gue malah balik lagi ke alarm gitu ya biar nyari kartnya Nah ini XP gue sisanya setelah 120 cuman ada 15 miliar ya 15,5 miliar guys Nah jadi buat kalian yang di alligator dari awal sampai akhir mungkin ada 20 triliun EXP Jadi pasti lebih banyak daripada gue gitu Nah kenapa EXP ini jadi concern sekarang ini gitu Karena ada kaitannya sama shop terbaru guys Jadi hal yang terbaru kedua yaitu adalah EXP shop Nah jadi gue gak tau kalian ada berapa sisa EXP-nya Mungkin kalian lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu ya Cuman intinya sisa EXP yang gak kepake ini Bisa dijadiin barang gitu Bisa dijadiin resource Yaitu adalah di sini ya Kalian tinggal klik aja di sini atau di point shop juga bisa ya Yaitu kalian bisa akses di point shop di sebelah sini ya Nah jadi sisa EXP yang kalian dapetin tuh Bisa dibeliin ini guys Nah jadi disini ada dua hal Ada yang limit, yang ada limitnya Cuman ini tuh sebenernya bakal nambah lagi gitu ya Dengan EXP yang lebih gede gitu Dan ada juga yang bisa dibeli weekly Nah jadi sisa EXP kalian yang kebanyakan itu ya Yang miliaran itu bisa di kesiniin guys Oke jadi disini ada dua hal Tentu aja yang paling pertama kalian harus ngambil stat sesuai sama stat kalian gitu Contohnya ini gue punya 15 miliar ya Dan ini gue tentu aja butuhnya in ya Jadi satu ini tuh bisa permanen mendapatkan satu in Nah jadi disini gue akan beli Nambah jadi 300 juta dari 300 juta ke 320 Dari 320 ke 340 gitu Nah ini karena EXP gue ada 15 miliar Kita akan coba berapa limitnya 400 juta Plus 20 juta Plus 40 juta Plus 60 juta Plus 80 juta Oh ini unlimited kah? EXP gue tinggal 10 miliar ya Coba kita coba sampai berapa dia guys Oke 600 juta guys Oh 620 juta Oh ini kayaknya gak ada limit ya guys Oke ini kayaknya gak ada limit ya Jadi kalian yang punya EXP 20 triliun Untung ya Kalian bisa mendapatkan ini guys Apa namanya Stat yang lebih banyak gitu guys Nah jadi ntar lu Gue skip dulu itu Selain dari itu guys Selain dari ini Kalian juga harus merhatiin Ada yang bisa dibeli Di weeklynya nih guys Nah untuk ini mungkin Ini limitnya jelas ya Disini ada 5 per 5 100 per 100 Dan lain sebagainya Tentu aja disini yang paling penting Yaitu adalah bulu Kita bisa ngebuang 200 jutaan EXP per minggu Dimana mungkin rata-rata Kalian bisa mendapatkan kayak 500, 600 sampai 800 jutaan EXP Mungkin ya setiap harinya gitu Tergantung jobnya Tergantung server levelnya gitu Karena itu bakal berpengaruh juga Nah jadi menurut gue Kalian gak usah terlalu ngeborong ini semua guys Mungkin yang penting type C Type C ini kita bisa beli ya Karena ini bisa buat Tambahan modul juga gitu Cuman kayaknya yang akan gue beli Cuman time and space doang Sama blast ore doang Keliatannya ini 5 biji Kalian bisa ngebuang 400 juta EXP gitu Dimana sebenarnya ini cuma bisa didapetin Dalam waktu 1 hari doang gitu Nah sisanya Mungkin gue akan fokus untuk Ngedapetin start ini guys Disini juga ada lagi yang penting itu Precious Eagle Pack Ini juga bisa kalian beli sebenarnya Cuman ini kan bukan yang milih Jadi gue rasa ini gak usah Jadi kalo gue Gue pribadi ya yang akan gue beli Untuk weekly nya Gue cuman beli time and space doang guys Dan yang lainnya gak ada yang gue beli Mungkin Mungkin blast ore akan gue beli ketika butuh Cuman mungkin gak gitu guys Jadi yang pastinya gue beli Itu adalah time and space doang Nah sisanya gue all in In ya In ya luck juga sih Kalian harus beli luck ya Kalian juga harus beli Fit gitu ya Untuk kalian yang para warlock gitu ya Jangan cuman in doang Cuman ya kita borong in aja dulu ya Semakin in semakin damage ya Yang penting damage dulu guys Oke abis EXP gue abis tinggal 181 juta ya Dan ini tuh udah 800 juta EXP Per limit nya Per in berry nya Nah berarti disini gue udah mendapatkan 26 in berry Dimana ini berarti 26 in ya Gue akan langsung makan semua aja Untuk mendapatkan 26 in Dan ya tentu aja Semakin banyak yang kalian beli EXP nya semakin banyak Nah ini gue naik 2000 CP ya Dari situ guys Dari si in berry tadi guys Nah gitu ya Itu yang adalah yang kedua Yang kedua yaitu adalah EXP shop Saran gue kalian fokus ke berry aja Dan ya tentu aja ke start utama kalian gitu Nah cuman ini adalah penentu Karena ketika kalian tuh udah beli buah ini Karena yang dikorbanin tuh banyak banget EXP nya Galop juga sebentar lagi udahan Jadi kalian yang udah main magic Mungkin akan mustahil ya Kembali atau pindah ke physical Ke RK gitu Atau ke mekanik gitu ya Karena kan tuh udah nge-spend banyak berry disini Sebaliknya juga gitu Kalian yang RK Udah banyak makan EXP Berry gitu ya Udah gak mungkin kembali ke Atau pindah ke Yang tipe magic nanti gitu guys Jadi pastiin Kalian fixin dulu Job kalian mau apa gitu ya Job utama kalian Apakah magical Apakah physical Karena gue ngeliat Banyak banget temen gue Yang pada Beralih physical dan magical ya Berganti-gantian Kayak gitu Jadi kalian pastiin Fokusin dulu Mau kemana Dan pilih berry nya Sesuai sama EXP kalian Dan ini berikutnya Gue ada di 810 juta Nah jadi kalian Yang EXP nya ada Triliunan ya Ini kalian bisa langsung Gas aja buahnya Dan bisa langsung Mendapatkan banyak banget Start primary Yang sesuai sama kalian butuhin Itu yang kedua Yang ketiga yaitu adalah Event terbaru Emoji machine Guys Nah ini event emoji machine Ini sebenernya ulangan Jadi ya gak usah Di terlalu dalam lah Kita bahasnya Cuman intinya Disini Ada hal-hal yang harus Kita lihat Karena setiap Event tuh Walaupun sama Ada hadiah yang beda gitu Nah pertama masalah Currency nya dulu Currency nya bisa kita beli Setiap hari Pake diamond ya Kita bisa beli Ini berapa ya Gue beli ya Gue lupa ya 5 kalo gak salah ya 5 kalo gak salah Sehari pake diamond Dan gak masalah ya Cuman dikit Cuman 30 diamond aja gitu Dan disini kalian bisa Ngumpulin dulu Mungkin terserah kalian Nanti gue juga akan Ngumpulin dulu Baru gue gacain gitu Dan seperti biasa Disini ada hadiah-hadiah Ketika kalian tuh Slot nya Atau emoji machine nya tuh Sesuai sama yang Ada dari sananya gitu Nah kita bisa lihat Di sebelah sini reward nya Hadiah yang paling atas Itu adalah Tiga muka kucing Ini tuh HD nya Superior Feather Dan ini Light and Dart Light and Dart Sama Time and Space Bulu guys Ini kita milih ya Dan berikutnya Ada Nyanberry 500 Di Anjing Laut Ada Type E Modul Box Di Api Terus ada Precious Mini Album ya Di Rebit Ini 0,04 Jangan saja Jadi gak usah terlalu Ngarep ya Dan yang terakhir Yang paling kecil nih ya Ini ada Tiga pouring Untuk mendapatkan Snowman Pack Nah ini Kalau misalkan kalian dapet Bisa dikasih ke orang Jadi ini bisa dijual ya Jadi kalian yang free player Terus Hoki dapet ini Bisa dijual guys Karena ini bisa di give Dan Snowman Pack itu Adalah Ini guys Apa namanya Si mon terbaru guys Karena kan setiap Dia ada mon ya Ini guys Snowman Pack ya Kayak gini guys Bentuknya Nah kitanya mana guys Kita di dalam Sini kah Nah untuk Startnya kita lihat Ada physical death 3% Ada magic death 3% Ada damage ke boss 6% Dan damage Redaction dari boss 6% juga Ini kitanya mana guys Ngomong-ngomongnya Ilang guys Sudahlah Ya jadi itu adalah Hal yang bisa kalian Dapetin Di imaging swap kali ini Dan untuk redemption Ini juga sama ya Ketika kalian tuh Udah ngeroll Emoji mas ini ya Bakal mendapatkan Summer starfish Yang bisa ditukar Jadi kalau misalkan Kalian tuh beli 5 Satu hari ya Ini tuh eventnya Sampai tanggal Berapa nih Sampai tanggal 31 Januari ya Berarti Cuman semingguan lah ya Seminggu lebih guys 10 hari yang lah ya 10 hari event ini Berarti kalian bisa Mendapatkan 50 shell Dan berarti Bisa dapetin 100 biji Summer cell ya Nah 100 bijinya Kalian Ya Seperti biasa ya Ini bukan event Bagus Karena Kalian udah beli Pake diamond pun Gak bisa mendapatkan Apa-apa Untuk mendapatkan Satu gacha tiket pun Gak bisa guys ya Jadi ini emang Bukan buat kalian Para free player Eventnya Karena yang bisa Kalian beli Pake diamond Gak akan mendapatkan Apapun Kecuali kalian bisa Ngeroll disini Hoki gitu Ini juga bukan Buat free player Karena free player Cuman bisa Dapetin 50 pool ya Jadi ini harus beli Jadi smile down Jadi free player Gak akan dapet apa-apa Dapet ampas doang Paling kalian bisa Mendapatkan Inilah Super pet coupon Satu lah ya Super pet coupon Satu guys Lumayan lah ya Lumayan Buat Buat nambahin pity guys Tinggal Misalkan kalian tuh Udah 1 kali gacha Butuh 100 Kali lagi lah ya Buat pity guys Lumayan guys Nah jadi itu yang bisa Ada di emoji machine Sebenernya ini Pertambahan hadiah Juga gak terlalu signifikan Mungkin ada bagian Ini yang baru nih guys Type C module box Dengan harga 200 Dan Type E module box Dengan harga 1500 Jadi ini Serah kalian Mau diminiin apa Enggak gitu guys Kalau misalkan kalian Rasa kalian Pengen ngespan Nyanberry ke kalian Nah tinggal Ini ya Tinggal pilih aja Mana yang kalian Incar Kalau misalkan ada yang Saat gak ada yang kalian Incar Ini gak usah Kita next aja Betul next Event yang Lebih bagus Lebih berguna Nah sama yang terakhir Ini guys Walaupun Gallop ini Masih ada Jadi untuk hadiahnya Kita masih ada Sampai 43 hari Kedepan Ini hadiah terakhirnya Yang ada di Gallop shopnya Jadi kan Gallop itu Tujuannya buat Ngejar EXP Ngejar level Beserta dengan Ngejar resourcenya juga Nah jadi ini Sampai tanggal 43 Nah cuman Karena Ini ya Karena Si server Si levelnya Sudah maksimal Jadi disini Sudah gak ada lagi Bonus EXP level Guys ya Karena kita Sudah maksimal Jadi Untuk server Level speed upnya Sudah kembali ke normal 100% Loot bonus 100% Dan EXP bonus 150% Jadi sudah Sudah gak 200% Ke atas lagi Kayak gitu Dan oke Kayaknya gitu aja Yang update Hari ini Dan untuk yang kostumnya Belom ya Tanggal 25 24 Atau 25 gitu ya Tanggal 24 Eh 25 ya Nanti Gue akan coba Liatin dan gaca juga gitu Dan oke Gitu aja video kali ini Tak kira nonton Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan sampai ketemu Di video gue yang lain See you guys Bye bye With Han in the dark Sub indo by broth3rmax